Intro Mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Cirebon berinisial MS mengalami kecelakaan di jalan Brig Jendarsono Bypass ke Jembatan Kesambi, Kota Cirebon, Senin Siang. Motor yang dikendarai menabrak bagian belakang truk tronton yang melaju searah di depannya. Korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol 2212 CK menabrak truk boks tronton Hino persis di depan PT. Kes. Akibat kerasnya benturan, korban mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Medimas, Kota Cirebon. Sementara sopir truk boks Hino, Rudianto, mengatakan saat kejadian dirinya memang melaju searah dengan korban. Tiba-tiba kendaraannya ditabrak dari arah belakang oleh korban yang mengendarai sepeda motor. Ngantuk itu Pak. Orangnya yang pakai motor itu ngantuk, katanya dia ngantuk sambil tidur pakai motor itu. Terus nabrak belakang itu katanya gitu. Dari arah Cirebon mau ke arah Palimanan, mau ke Jakarta. Ya, arah bersamaan, jalur, kanan. Korbannya pakai motor Beat. Kandit Gakum, Pores Cirebon, Kota Ibda, Dedi Hermanto membenarkan atas insiden tersebut. Insiden terjadi sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas membawa mobil beserta sopir ke unit laka lantas. Petugas masih melakukan pendalaman guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan, lantaran banyaknya warga yang berhenti dan melihat.